Solusi bagi Anda yang ingin menanam alpukat berbagai varietas tapi lahan terbatas Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com Di samping saya ini adalah pohon alpukat tapi belum disambung ini adalah batang bawah atau seedling Solusi bagi Anda yang ingin menanam alpukat berbagai varietas tapi lahan terbatas salah satunya adalah dengan cara seperti ini Yaitu satu pohon nanti bisa kita sambung berbagai jenis Dan ini batang bawah yang sudah diatur percabangannya ke segala arah dan jumlahnya ini ada 5 Nanti kita sambung satu cabangnya itu ada satu jenis Jadi nanti rencananya satu pohon ini ada 5 jenis Ini adalah salah satu permintaan dari customer yang memang menginginkan seperti itu Jadi harapannya nanti beliau punya satu pohon tapi berbuahnya ada beberapa jenis dalam satu pohon tersebut Ini bisa diatur pertama kita arahkan dulu percabangannya sebelum disambung Dan ini sudah jadi nanti kita pelihatkan seedling atau batang bawah yang masih kita bentuk percabangannya Jadi kita tarik ke kanan ke kiri ke segala arah agar nantinya bisa berbentuk open fast Dan ini sudah jadi tinggal nanti kita sambung Dan untuk jenisnya sebaiknya disesuaikan dengan elevasi Jadi jangan anda tanam atau sambung dengan alpukat misal khas yang itu dataran tinggi Kemudian yang satunya mungkin alpukat mickey atau alpukat alligator yang itu bagus di dataran rendah Sehingga nanti hasilnya kurang maksimal Sebaiknya tanam jenis atau sambung dengan jenis-jenis yang kira-kira di elevasi tertentu itu setara atau seimbang pertumbuhannya Dan kita pelihatkan bibit yang masih seedling yang masih kita atur percabangannya atau arah percabangannya Ini adalah batang bawah atau seedling yang masih di program arah cabangannya Ini ada tali Jadi agar nanti cabangnya itu ke segala arah kita atur dulu percabangannya seperti ini Jadi tidak bisa langsung kita sambung Dan juga bagi anda yang tertarik mungkin berbeda-beda Karena tiap seedling itu atau setiap batang bawah itu tidak pasti sama Ada yang dia bisa 3 percabangannya ada yang bisa 5 bahkan ada yang bisa 6 Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin membuat seperti ini Carilah seedling yang pertumbuhannya bagus Atau jika memang ingin memesan di tempat kami Bisa nanti inden kita buatkan Dan disesuaikan dengan jumlah cabang yang kita bentuk Seperti ini Dan ini tinggal kita tarik saja Dan untuk proses pembuatan cabang ini Ini paling membutuhkan 1,5 bulan, 1 bulan sampai 2 bulan jika tergantung Banyaknya cabang dan tergantung kualitas dari batang bawah Tapi biasanya untuk pemesanan seperti ini Kita berikan waktu, kita minta waktu sekitar 3 bulan sampai selesai disambung Dan semuanya sabung pucuk Itu saja terkait solusi atau alternatif ketika ingin punya pohon alpukat berbagai jenis Tapi lahan terbatas Dan ini juga bisa ditanam di pot Dan nanti tinggal diperbesar potnya dan kita rawat dengan bagus Pupuk pertumbuhan dan pupuk pembuahannya Insya Allah nanti hasilnya bagus Bahkan akan lebih efektif jika Anda Terutama yang mengetahui tentang jenis perbedaan pembunga Tipe bunga, ada tipe A dan B Itu akan juga lebih membantu ketika satu pohon itu ada tipe A dan tipe B Mungkin itu saja dari kami Jika menurut Anda video kami bermanfaat jelahkan klik like Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat jelahkan dislike Dan bagi Anda yang punya pandangan lain terkait Perbanyakan seperti ini Atau pembuatan pohon seperti ini Silahkan tulis di komentar Tulis komentar di bawah ini Dan sekian ini bibit buahku Mana bibit buahmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!